Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur karyat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap terculahkan kepada baginda Rasulullah s.a.w. Nabi yang telah membawa kita dari alam galap gulita menuju alam yang terang-menerang. Semoga dengan salawat yang kita kirimkan, kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbul Alamin. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta di Zoom. Selamat bergabung kembali di kajian rutin Semangat Infa Club yang nantinya akan mendapatkan berbagai macam fasilitas. Ada free e-book, ada juga mendapatkan kajian eksklusif dari beberapa narasumber yang ternama. Kemudian hari ini saya ingin perkenalkan dulu profilnya Kang Dodi Hidayatullah di studio sudah ada. Beliau ini saya kenalnya itu pas viral Mahersurah Rahman Kang. Mahersurah Rahman. Kemudian beliau juga dikenal sebagai konten kreator. Sekarang jadi penyanyi juga Kang ya. Dari dulu ya? Dari dulu sih sebenarnya kalau penyanyi. Dari dulu jadi penyanyi, sekarang masuk di ada musik. Betul. Nah hari ini Kang kita akan membahas tentang tips harmonis dengan pasangan hidup. Nah beliau ini sudah menikah di umur 25 ya Kang? 25 tahun. Jadi saya tanya-tanya kabarnya dulu Kang ya. Bahasa bahasi dulu kita. Kabarnya? Setidaknya ada bahasa bahasinya. Ya ada bahasa bahasinya. Nambil durasi juga. Kabarnya gimana Kang? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena di zaman-zaman Covid ini kabar itu penting untuk ditanyakan Kang? Sangat-sangat. Sangat penting. Tapi by the way memang saya termasuk yang alumni. Alumni Covid? Iya. Tapi kalau udah alumni katanya sudah ini ya? Sudah tebang. Tahan tubuhnya lebih kuat lah setidaknya. Imunitasnya lebih kuat gitu. Bahkan sekarang kalau mau vaksin itu plasma darahnya dulu ya? Bagaimana awalnya kenapa bisa vaksin? 2 juta views di Youtube gitu Kang? Iya. Sebenarnya saya juga gak kebayang itu bakal viral. Iya. Jadi niatnya waktu itu saya punya video pernikahan yang kemudian saya ingin nyimpen file saya. Karena kan kalau di komputer khawatir nantinya kena virus terus kemudian. Saya juga. Ya. Platform yang waktu itu. Kalau blog itu terbatas. Iya. Kalau dulu kan saya juga main blog tuh. Sering nulis-nulis di blog. Dulu blog. Tahun berapa? Tahun 2011 saya menikah. 2011 akhir. Jadi 2011. Ya saya udah lama sebenarnya. 9 tahun yang lalu itu. Dan saya pernikahan hampir 10 tahun sebenarnya. Alhamdulillah. Tanggal 22 Juni itu nanti 10 tahun saya. Anniversary. Mungkin orang ngeliatnya. Ih gila. Kang Dodi ini masih kelihatan masih muda tapi anaknya udah 3. Keliatannya doang kan. Padahal aslinya saya belum. Umur berapa? Kira-kira berapa kalau menurut nanti. 35. Iya bener. Soalnya gitu. Ngitung tadi. Matematika saya masih oke ya. Usia kan 25. Nikah di usia 25 kan. Usia 25 menikah. Dan saya sekarang hampir 10 tahun menikah kan. Pernikahan. Dan sebenarnya waktu itu adalah memang nothing tulus. Terus ingin menyimpan aja file. Lalu kemudian ala kulihal. Qadarullah Allah takdirkan di tahun 2016-2017. Kemudian video itu mulai viral. Itu juga bukan saya yang tahu awalnya. Banyak teman-teman yang ngasih tahu. Bro itu konten NT yang ada di Youtube tuh. Yang Mahar Ar-Rahman. Banyak juga yang repost gitu. Bahkan re-upload. Oh iya aku cek gitu waktu itu. Terus di cek ternyata malah viewersnya yang dari. Yang upload itu aku tahu di cek ternyata dia orang Malaysia. Yang upload yang termasuk yang terbanyak. Waktu itu aku masih di bawah 100 ribu penonton. Terus dia udah sejuta setengahan. 2016 ya. Saya senang aja alhamdulillah. Bermanfaat udah aja gitu. Lalu kemudian saat itu malah. Tahun 2018 mulai 2017 akhir. Maka 2018 mulai viral lagi tuh. Beberapa televisi. Swasta mulai mengulang. Katanya kalau misalnya di beberapa season TV itu. Apa namanya. Mas Kawin ter... Aneh gitu. Oh teraneh. Atau mas Kawin yang... Teromantis. Ah gitu. Kayak gitu kayak gitu lah. Dan termasuk saya diantarnya ada itu gitu. Nah. Kemudian takdirkan. Youtube-nya naik. Dan saat itu temen saya bilang. Dut. Kalau misalnya Antum hanya berhenti disini. Mubazir. Jadi Youtube-nya udah bagus nih. Udah mulai banyaknya diilirik. Mulai dari sekarang. Menjadi seorang content creator aja. Mulai dari situ kemudian bismillah. Ya udah. Saya menjadi seorang content creator. Tetapi. Yang penting nilai-nilainya. Value-nya. Itu adalah positif. Jadi awalnya itu bukan untuk ini ya. Bukan pengen menjadi seorang Youtuber awalnya. Untuk menyimpan file-nya. Nah itu. Jadi kalau bahasa sekarang itu by accident aja. Karena kecelakaan yang positif. Jadi akhirnya. Wih bismillah lah. Gitu. Allah sudah mentakdirkan ini semuanya. Berarti Allah ingin saya melanjutkan. Da'wah di Youtube kan waktu itu. Akhirnya. Terus-terusan buat konten. Buat konten. Sampai sekarang buat konten. Sampai sekarang udah berapa? 500. Hampir 500 kalau maksudnya. Gitu. Nah. Itu kenapa bisa. Apa ya. Kenapa bisa. Maharnya surah Rahman. Oke. Historis lah ya. Jadi sebenarnya. Ana tuh mengajukan ta'aruf. Sudah setahun dua. Bahkan setahun lebih ke Murobi. Ke guru ngaji. Waktu itu teman-teman ngaji. Teman-teman kajian udah pada nikah tuh. Rata-rata. Iya. Tertekan. Waduh bukan heran. Tapi. Keputannya kayak orang apa. Teman-teman seangkatan kita udah bisa. Kita belum. Yoi. Jadi. Waktu itu. Aduh. Teman-teman udah pada. Yang teman-teman ngaji udah pada. Ini semua nih. Udah punya pasangan semua. Gitu. Ana sendiri yang belum nih. Gitu. Yaudah lah. Akhirnya. Ana waktu itu mengajui. Ustadz. Yaudah lah. Ana mengajukan nih. Dan Ana juga waktu itu. Secara ma'isyah udah ada. Gitu. Penghasilan. Terus. Kemudian. Ilmu juga insya Allah ya. Karena sering datang ke kajian. Gitu ya. Lalu saat itu. Akhirnya. Bismillah. Ana mengajukan proposal ke Ustadz. Kemudian. Saat itu. Sampai lima kali gak jadi ya. Lima kali. Lima kali gak jadi. Makanya banyak orang yang bilang. Kang. Saya prostasi. Prostasi kenapa sih? Gitu. Banyak kan sekarang yang konsultasi. Di TikTok. Kebetulan TikTok saya udah 570 ribuan lah. Dan rata-rata ngomonginya tentang perjodohan gitu. Iya. Nanyain Kang. Aduh saya prostasi. Kemarin saya ditinggal lah. Elah. Lu baru juga satu. Gua lima kali. Ta'aruf kagak jadi-jadi gitu. Biasa aja. Cuman itu bedanya bro. Jadi kalau bedanya misalnya antara ta'aruf. Dengan pacaran itu memang beda. Kalau pacaran itu kan hati kita udah jatuh tuh. Yang namanya jatuh pasti ada bekasnya cuy. Iya gak? Jatuh itu gak mungkin. Jatuh itu mulus-mulus aja. Setidaknya kotor lah. Kalau tika jatuh. Paling jelek-jeleknya kita babak belur kan. Maksudnya ada luka-luka. Iya korengan dan sebagainya. Sama ketika pacaran itu hati kita udah jatuh. Makanya kemudian ketika ditinggalin tuh. Udah banyak bekas disitu. Ngelepasinnya susah cuy. Aslinya susah banget. Makanya terlalu banyak memori disitu. Ketika ditinggalkan tuh. Susah move uang itu. Yoi. Jadi akhirnya. Kenapa kemudian ta'aruf ini adalah jalan yang paling benar dalam Islam. Karena nothing tulus. Kayak Abu Darda. Waktu itu mau meminang seseorang. Lalu kemudian justru yang dipilihnya itu bukan beliau. Tetapi sahabatnya. Jadi tolong dong bantuin aku. Waktu itu sama Salman al-Farsi kalau gak salah ya. Kalau gak hilaf. Abu Darda kemudian minta dipinangkan. Dicomblangin. Tapi justru yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan. Yang apa ya. Yang dilihat oleh. Yang disetujui oleh orang tua dan si akhwatnya itu bukan beliau. Tapi sahabatnya coba. Karena ini bukan pacaran. Tetapi lebih ke ta'aruf ya nothing tulus gitu. Gak masalah gitu. Tapi kalau misalnya udah jatuh. Yaudah. Kalau namanya jatuh cinta yaudah. Susah. Ibaratnya gini. Apa ya. Kita udah banyak memori. Udah banyak apapun. Sering-sering. Makanya kalau bahasa. Kalau ada istilah ya. Gue yang bayarin pulsa. Gue yang bayarin makan lu. Kadang mah. Gue beliin apa. Beliin apa. Tapi nikah sama orang lain. Kan istilahnya bahkan ada teman-teman saya bilang. Lu lagi ngebiayain jodoh orang. Seolah-olah. Pacaran itu kan gak jelas. Itu jodoh kita apa enggak. Gitu. Bahkan. Istilahnya gini. Ada istilah lagi ya. Lu kalau misalnya suka sama handphone nih. Suka banget. Gue pokoknya ini handphone gue banget dah. Jadi akhirnya bukan lagi kepada kegunaan dan juga. Rasionalis. Rasionalitas gitu. Tetapi yang penting gue suka. Udah ambil aja. Mau barangnya mahal sekalipun. Apa segala macem. Jadi gak ada rasional lagi gitu. Yaudah gue beli gitu. Gue jebanin sama. Ketika kita misalnya memilih seseorang. Bukan karena sesuatu. Tetapi gara-gara suka banget terhadap fisik. Yaudah kita tuh iman udah hilang gitu. Nasihat guru-guru kita udah hilang. Jadi akhirnya kita harus memiliki seolah-olah. Dan itu kayak bener-bener. Makanya itu disebut dengan cinta buta kan. Yaudah gue pengen si dia. Ya karena gak ada rasional lagi. Nah kalau di ta'arv itu gak begitu. Ta'arv itu tuh kita ngajuin. Apa namanya. Ngajuin CV. Kemudian dia juga ngajuin CV. Kita tahu apa ke latar belakang dia gitu. Kelebihan kekurangannya juga ada disitu. Bahkan sampai disebutkan disitu tuh saya punya penyakit ini, ini, ini gitu. Kalau misalnya di pacaran kan berusaha untuk memperlihatkan yang terbaik kan. Topen semua cuy. Coba ketika misalnya. Tapi kalau di CV tuh ada yang fake juga gak? Ada semua lah. Kalau menurut saya justru di CV itu harus disebutkan. Kekurangan dia apa, keluarganya gimana dan sebagainya itu disebutin. Kalau di CV itu. Kalau di pacaran kan misalnya lu harus terlihat kece badai gitu di depan calon lu. Kan gitu sebenarnya. Iya kan? Nah makanya kemudian ketika pacaran itu topeng semua. Ketika pernikahan misalnya dia pacaran selama 5 tahun topeng semua. Ketika menikah semua kelihatan. Baru 3 bulan. Oh iya. Tapi kalau ta'arv semua ketahuan. Maksudnya ketika misalnya di CV aja udah ketahuan. Misalnya kamu gak seragda. Tidak ada kecenderungan disitu. Yaudah kamu bisa. Maaf Ustadz kayaknya anak gak ada kecenderungan disini. Gak masalah. Banyak orang yang bilang. Ta'arv itu memilih kucing dalam karun. Apa-apaan. Kagak ada. Contoh misalnya. Ray Imbayang. Yang kemarin nikah sama si Dinda. Awalnya. Dinda haunya aja bilang. Aduh gue tuh gak maulah ta'arv an. Apaan maksudnya ta'arv an. Gak banget lah. Gitu setelah ikiran. Sebelum. Gak modern banget gitu. Bahkan setelah udah di kerudung juga gak kepikiran untuk. Taruh. Taruh. Bahkan dia mah harus nyari pacar dulu baru. Dikenalin sama keluarga dulu baru. Padahal setelah kita kemudian memperlihatkan betapa indahnya ta'arv itu. Ih ternyata gitu ya. Gak sebagaimana orang bayangkan begitu gitu. Ternyata indah banget. Kita waktu itu Ray. Memang si Ray ini. Awalnya galau. Bahkan khawatir dengan duniawi. Dalam tanda kutip. Bang gue belum punya ini, belum punya ini, belum punya ini. Terus lu suka gak sama si Madinda? Ada kecenderungan. Suka. Kalau suka cuman dua. Lu yang pertama menikahin secara halal gitu kan nikahin. Kalau lu belum siap. Yaudah lu tinggalin kalau belum siap gitu. Dan lu harus siap untuk meninggalkan dia gitu. Dan ditinggalkan dia. Karena posisinya saat itu dindah memang udah lagi mencari pasangan hidup. Akhirnya dia waktu itu si Ray itu. Aduh bingung gimana ya. Bahkan akhirnya teman-teman di Adam itu ngasih semangat sama dia. Dunia itu bukan yang paling utama. Karena ada hadith Rasulullah s.a.w. Ada tiga kata Rasulullah s.a.w. Yang wajib dibantu oleh Allah s.w.t. Salah satunya adalah seorang muslim. Atau ya katakanlah hamba Allah. Yang sedang mempersiapkan diri untuk menuju ke jenjang pernikahan. Dan ingin terhindar dari kemaksiatan. Wajib ditolong oleh Allah s.w.t. Artinya kalau misalnya kita niat karena Allah s.w.t. menikah. Lalu kemudian ingin terhindar dari kemaksiatan. Pasti gak akan mungkin dibiarkan sama Allah. Pasti ditolong itu. Ada hadithnya jelas gitu. Makanya akhirnya saat itu bismillah bang. Aku ajoin ta'aruf deh sama Dinda. Waktu itu teman-teman Adam datang silatuh rahim ke rumahnya Dinda. Dan kemudian mengajukan ta'aruf. Ya mengajukan ya. Bukan mengajukan nikah. Jadi mengajukan ta'aruf dulu. Setelah mengajukan ta'aruf akhirnya diterima untuk. Tertaruf dan sebagainya. Jadi pernikahan gitu. Ada lagi pertanyaan nih Kang. Kenapa pas. Itu ya. Pelamaran ya. Ke pihak keluarga dari istri. Minta surah al-Rahman atau. Ya. Yang sendiri yang. Sebenarnya gini. Historisnya kan anak. Tiga kali udah. Eh lima kali udah gak jadi tuh. Eh lima kali. Lima kali udah gak jadi. Nikah terus. Di siang lain. Bahkan. Historisnya lagi. Ana tuh. Sempet ada sisi dimana. Apa namanya. Ana tuh sempet down. Karena udah beberapa kali. Gak jadi-jadi terus kan. Wah down sedown-downnya. Jadi Ana tuh sampai. Sudah putus asa. Putus asa. Sudah sempet bahkan. Akhirnya yaudahlah. Dari dulu Ana berusaha untuk menjaga syariat ini. Ya Allah gitu lah. Dari bahasa gue aja gitu ya. Masa lu gak ngasih-ngasih ya Allah gitu. Salah-salah gitu. Gue tuh udah menyesuaikan dengan syariat lo gitu. Ya Allah gitu. Tapi saat itu kemudian. Ana berusaha. Ya udahlah. Kalau kayak gitu. Nyobain lah yang gak bener-bener. Ana sempet lah kayak gitu. Sempet pecah. Maksudnya gini. Jadi gini. Di sisi yang lain. Waktu itu kan Ana udah bernasyid. Udah berkonten gitu ya. Di sisi yang lain. Waktu itu masih jamannya Facebook. Di Facebook itu banyak yang inbox. Tapi Ana simpen. Gak mau. Ana pengennya dari ustad lah jalurnya gitu. Gak mau yang aneh-aneh. Udah aneh diarin gitu. Tapi pas ketika Allah gak ngasih-ngasih. Ini salahnya Ana ya. Salahnya Ana. Harusnya. Harusnya bersabar. Karena ada yang terbaik kan. Salahnya Ana waktu itu. Saking frustrasinya udah beberapa kali ditolak tulus. Maksudnya gak jadi-jadi terus lah ya. Akhirnya udah lah. Pilih diantara yang ada di inbox gitu. Untuk jalan. Bukan pacaran. Tapi jalan. Tapi Pak Nat Kariza juga kan dari ini. Dia memang anak hijrah. Jadi memang dia. Preman. Terus kemudian. Bukan preman ya. Pengamen. Sorry. Pengamen. Sorry Nat. Nanti salah persepsi lagi. Nanti di grup ini. Jadi pengamen. Kemudian akhirnya. Beliau dapat hidayah lah ya. Intinya. Nah sama. Kalau aneh. Kalau aneh dari. Anak kajian. Terus frustrasi. Gitu ya. Dia gak mau ya. Frustrasi. Kemudian aslinya. Yaudah lah. Aneh bales. Salah satu diantara inbox itu. Aneh bales lah. Pilih-pilih dulu. Yaudah. Seleksi dulu. Akhirnya. Dibales. Si cewek ini. Minta ketemuan malem-malem. Di daerah Bandung. Di kafe. Yaudah. Ada zamanin. Ketemuan pada Isya. Sekitar jam delapan. Solat Isya dulu tuh. Aneh masih gak lupa tuh. Solat Isya. Terus jam delapan ketemuan. Ngobrol-ngobrol sampai jam sepuluh. Angkut udah gak ada. Dia pake angkut. Aneh pake mobil saat itu. Eh pake motor. Masih kere lah waktu itu. Terus. Dia bilang. Bang. Kang. Boleh gak diantarin sampai gangkosan. Waduh. Aneh belum pernah itu. Ngebonceng yang bukan mahrum. Saat itu harus nganterin. Karena. Itu pertama kali. Pertama kali. Aneh ngebonceng yang bukan murim gitu lah. Dan itu. Karena. Ya. Apa namanya. Terpaksa. Dia kan gak udah gak ada angkut. Masa Iye suruh jalan sampai jauh banget gitu. Yaudah. Aneh anterin saat itu. Nah inilah. Yang namanya maksiat itu. Pertama kali kita maksiat. Pasti kesalahannya akan maksiat-maksiat lagi. Awalnya dia minta dianterin di depan gang. Makanya ada sekarang ya. Cakep doang. Jemput depan gang. Pokoknya nganterin depan gang gitu. Habis itu. Dari dulu Kang Daudi ya. Habis itu. Lanjut dia minta dianterin sampai depan gerbang kos-kosan. Habis itu dia juga minta dianterin sampai depan pintu kos-kosan. Bahayanya itu. Nah. Nah. Saat itu. Dia bilang. Kang udah aja nikahin aku. Enggak. Saya ngejalanin ini karena lagi stress gitu saya. Waktu itu. Karena dalam hati anak. Abi anak itu selalu bilang gini. Dodd. Usahakan kamu nikah dengan orang yang. Pemahaman agaknya baik. Dalam hati. Gak mungkin gue nikahin orang yang mau ngajak gue malam-malam jalan cuy. Nanti gimana anak gue gitu kan. Saat itu yaudah. Gue ngejalanin ini gara-gara lagi stress gitu. Saya bilang waktu itu. Ke si ceweknya. Ya saya ngejalanin ini gara-gara stress. Kalau kamu gak mau yaudah gak usah ngajak-ngajak lagi. Kamu kok yang ngajak. Akhirnya disitu dia mungkin terus-terusan mepet. Walaupun gak diajak nikah gitu ya. Akhirnya mungkin sekitar 2 bulan anak itu jalan sama dia. Tapi untungnya walaupun anak jalan sama dia. Ini sebenarnya keburukan anaknya gak boleh diikutin lah ya. Tapi Alhamdulillah anak gak pernah tinggalin majelis. Ta'alim tuh anaknya gak pernah tinggalin. Selalu datang. Tapi biasanya anaknya paling depan jadi paling belakang. Paling cepat datang jadi paling akhir. Paling akhir pulang jadi paling cepat pulang gitu loh. Rasanya itu kemudian ngerobi Ustadz Ane. Ngelihat dalam 2 bulan itu. Kemudian udah anaknya mau ngobrol nih. 2 mata. 4 mata sama antu. Semua udah pulang. Wah aneh kaget juga nih. Pas ngobrol. Dia ternyata sudah punya firasat itu mungkin. Seorang guru ya. Antum kenapa? Akhirnya saat itu kemudian anak menceritakan semuanya istighfardun katanya. Semuanya tidak baik yang antum melakukan. Walaupun itu hanya sekedar jalan sama perempuan berduaan. Itu khol. Khol wat. Akhirnya anak tinggalkan bertobat sama Allah SWT. Anah delet semuanya. Delkon dan sebagainya. Kodarullah. Kemudian anak ditakdirkan ketemu sama istri anak yang sekarang. Padahal dulu itu aneh mengajukan ke murobi itu. Kalau bisa mah. Kalau enggak. Jadi si akhwatnya itu di rumah. Atau dari kesehatan. Atau dari pendidikan. Kalau pendidikan kan dia bisa guru SD, TK atau apapun. Terus kalau dari kesehatan kan bisa perawat. Bisa apa. Aneh cantumnya di CV itu. Justru kodarullah. Kemudian anak diberikan semuanya. Jadi Allah SWT ngasih dan mempertemukan anak dengan wanita yang dia itu dokter. Seorang mahasiswa kedokteran. Kemudian ternyata dia juga adik kelas anak di pesantren. Tapi beda 5 tahun. Jadi tidak sejaman. Hafalan kurannya bagus. Terus ya solehalah. Dan anak majlis juga. Anak kajian juga. Itulah kemudian perjalanan anaknya yang kemudian memutuskan. Bismillah. Gak mungkin Allah ngasih dan punya apa. Ada sesuatu gitu ya. Gak mungkin Allah ngasih yang luar biasa ini. Tanpa anak bersyukur sama Allah. Makanya kemudian saat itu. Kalau gue ngasihin hanya sekedar mahar biasa. Itu standar banget. Biasa banget gitu ya. Akhirnya saat itu. Ana tawarin. Ke istri Ana. Ukti mau gak Ana berikan mahar tambahan. Apa maharnya? Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Akhirnya dia mau menerima. Nah Ana kenapa? Pertanyaan lagi misalnya. Kenapa harus Surat Ar-Rahman? Kenapa bukan Surat Ar-Rahman saja ya. Nah yang paling gampang. Yang paling pendek. Karena gak ada. Karena gak ada. Cailangan juga gak ada cuy. Nah itu ngapal Surat Ar-Rahman berapa? Sempat sudah hafal di pesantren dulu. Ana sempat hafal di pesantren. Kan kalau pesantren itu minimal. Apa namanya? Satu tahun satu juz ya. Juz 30. Juz 29. 28. Saat itu Ana sudah mulai hafal. Tapi karena mahasiat lupa-lupa kan banyak. Iya. Kemudian akhirnya Ana ya hafalin lagi. Saat itu juga pertanyaannya. Kenapa harus Surat Ar-Rahman? Karena. Di dalam Surat Ar-Rahman itu. Yang pertama. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Masa saya tidak bersyukur gitu. Terus saya juga berharap mudah-mudahan. Ini ayat itu. Ayat yang sangat romantis kalau menurut anak. Karena. Saya berharap mudah-mudahan Rahman-Nya Allah hadir di antara keluarga kita. Jadi berharap begitulah. Kadang-kadang ya. Ketika misalnya ada permasalahan. Atau ada sesuatu. Ana itu suka. Dengan istri ya. Gak mungkin mulus. Terus. Kan ini tips. Apa namanya? Tips harmonis. Tips harmonis ya. Yang namanya harmonis itu bukan berarti terus-terusan lancar kayak jalan tol. Jalan tol juga ada. Jalan tol juga ada macetnya. Macetnya ya. Tadi aja di jalan tol ada macetnya. Bahkan ada diperbaiki. Ini nyejalannya gitu ya. Sama. Teman-teman semua. Bukan berarti yang namanya harmonis itu selalu lurus aja. Justru kalau lurus gak enak lah gitu. Jadi akhirnya. Dalam perjalanan. Apa namanya? Menuju rumah tangga itu tuh pasti ada kerikir. Namun kemudian ketika ada kerikir itu. Maka harus Allah yang harus hadir dalam hati kita. Bukan siapapun. Kadang aneh ketika misalnya ada permasalahan. Ana itu suka menyendiri. Suka baca surat arwah mana. Jadi aneh ingat lagi ya Allah. Ana itu waktu itu ngasih suhat arwah mana gitu. Dan aneh berniat memberikan surat arwah mana ini. Karena ingin dirahmati rahman engkau ya Allah dalam rumah tangga kamu. Gitu lah kira-kira. Nah per rumah tangga Kang Dori ini kan sudah 10 tahun ya? Hampir. Hampir 10 tahun. Juni nanti. Nanti Juni 10 tahun. Nah di awal-awal rumah tangga tuh ada gak permasalahan yang dihadapi? Jelas lah cuy. Permasalahan apa yang paling ini? Nih kenapa kemudian dalam surat arum ya dikatakan. Disebut dengan sakinah mawadah warahmah itu sebenarnya ada sesuatu yang besar banget. Apa ya? Tanda-tanda sign dari Allah SWT. Sakinah itu kan sebenarnya lebih ketenangan, damai, tentram gitu kan. Nah orang yang diberikan sakinah di dalam rumah tangga sebenarnya adalah orang yang sedang Allah kasih ujian. Kenapa? Semakin banyak ujian, kemudian semakin dia mampu untuk menjalani ujian itu, maka insya Allah kedepannya akan sakinah. Tapi ada juga yang kemudian yang dimaksud dengan mawadah. Kalau mawadah apa? Mawadah itu teman-teman semuanya. Itu lebih kepada fisikli. Jadi Antum misalnya, Antum misalnya mau nikah nih. Pengen dapat mawadah berarti harus melihat fisiklinya juga. Banyak orang yang kemudian, Kang saya mau tangaruf. Tapi ah terserah lah, nggak boleh kayak gitu. Lu harus cari kecenderungan dulu dari sisi calon istrimu. Kecenderungannya apa? Tidak selalu harus dari wajah loh ya. Maksudnya bisa dari sikap. Bisa dari perilaku. Bisa dari kebiasaan. Itu bisa loh. Kemarin anak pernah ngisi di kajian juga peranikah itu di daerah Surabaya gitu ya. Lalu kemudian seorang ustad bilang gini. Ana, kecenderungan sama istri Ana dulu. Gara-gara dia ketika misalnya disenggol dikit sama cowok, bacok. Senggol dikit, bacok. Maksudnya, ini dalam tanda kutip ya. Dia itu paling anti kalau misalnya deket-deket sama cowok. Dan Ana tuh simpati banget. Dihilian nih cewek keren banget. Bisa ngejaga kehormatannya gitu loh. Entar keren atau punya keringan. Nggak jewek ya. Dia kan menjaga, apa namanya, menjaga dirinya gitu. Kehormatan dirinya. Maksudnya dia kecenderungan di situ. Jadi tidak selalu harus dari fisiklinya. Nah sama, mawadah itu harus cari kecenderungan yang membuat kamu itu bakal sakinah dan rohmah gitu loh. Nah, makanya di pernikahan awal-awal bisa jadi itu yang hadir hanya mawadah teman-teman. Sakinah dan... Belum. Mawadah doang. Lu cantik sama gue gitu ya. Nah, kemudian lu kecenderungan gue tuh sama lu dulu begini-begini gitu ya. Jadi masih itu tuh, masih berupa fisikli, berupa yang terlihat waktu itu. Tapi yang udah lama pernikahannya, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, itu bukan lagi fisikli cuy. Jadi udah bener-bener memikirkannya itu lebih jauh daripada fisikli. Bahkan ketika nggak ada pasangan kita itu merasa, aduh, nggak enak gitu. Karena kita saking tergantung sama istri kita, misalnya karena membutuhkan banget. Aduh, nggak ada yang masyarakat di rumah nih, aduh. Ah, gitu. Mungkin bisa jadi teman-teman semua yang belum nikah itu masih merasa bahwa pandangannya masih mawadah. Wah, gue suka sama dia karena dia itu begini-begini. Masih mawadah. Tapi nanti kalau sudah ujian terus, ujian terus, makanya insya Allah lama-kelamaan akan saking dan juga rahmat. Makanya ketika banyak diantara sekarang ya, anak-anak muda sekarang pengen nikah muda tetapi juga nggak kuat gitu. Gara-gara ilmunya nggak ada. Nah, harusnya lebih enak lagi dia nikah muda. Tapi dia juga bareng-bareng sama pasangannya terus mencari ilmu. Makanya insya Allah ujian-ujian yang ada akan terlewati, maka dia akan terbangun sakinah sama rohnya, teman-teman semuanya. Karena nggak mungkin roh, apa namanya, rahmat sama sakinah itu didapati tanpa ada ujian. Nggak mungkin itu. Syaratnya adalah kita lulus ujian itu, baru kita dapatkan sakinah sama rohnya. Itu semuanya. Masya Allah sekali ya ini sharingnya. Nah, setelah misalnya pernikahan 10 tahun. Antun belum pernah ngalamin kan? Belum pernah jadi sharing. Jadi permasalahan-permasalahan rumah tangga saya belum tahu ya. Nah, permasalahan rumah tangga biasanya kan banyak yang konflik di rumah tangga itu karena masalah keuangan, karena masalah anak juga katanya. Nah, itu Mas Dodi sempat ngalamin juga? Iya, iyalah. Di awal-awal. Jadi sebenarnya masing-masing itu ujian itu pasti datang dan berbeda-beda. Dan satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain itu pasti beda ujiannya. Tidak bisa kita menyamakan, tuh, bang, harusnya kayak si Anu. Enggak bisa begitu. Yang tahu permasalahan dan tahu cara menyikapi semua permasalahan dan ujian yang ada dalam rumah tangga itu adalah kita sendiri. Suami istri itu pasangan tersebut itu. Enggak bisa kemudian, tuh kayak gitu dong, kalau menyikapi ini harus begini, enggak gitu. Tetapi kalau mau, kita mengikuti Rasulullah. Bisa tuh. Jelas, Rasulullah kan telah ada, contoh ikutan. Pasti kita bisa mengikuti banget gitu ya. Karena Rasulullah itu enggak mungkin lah segala perilakunya itu tidak berfaedah, enggak mungkin banget. Semuanya berfaedah, hatta dalam rumah tangganya sekalipun. Nah, makanya kemudian masing-masing ketika dalam rumah tangga itu ada ujiannya. Ada orang yang kemudian di awal-awal pernikahan itu, diuji dengan tidak dapat anak misalnya. Tapi dia dapat harta, dimakmurin gitu ya. Tapi ada juga orang tuh, anak dikasih, tapi ujiannya apa? Harta, ekonominya kurang. Seorang Muslim itu luar biasa. Enggak ada seorang Muslim itu yang sia-sia dalam hidupnya. Ketika diuji, cukup dengan sabar. Ketika mendapatkan nikmatan, cukup dengan bersyukur. Misalnya gini. Afon ya, misalnya ya. Kayanata, oh luar biasa perjuangan beliau itu kurang apa gitu dalam ikhtiar mencari. Untuk mendapatkan anak gitu ya. Mencoba ke dokter Anu, ke dokter Anu. Sudah 4 tahun kan gitu ya. Saya juga termasuk yang terus mendoakan beliau. Mudah-mudahan beliau segera mendapatkan keturunan. Tapi Allah belum ngasih itu. Di sisi yang lain. Rizgima berlimpah, Alhamdulillah. Kalau anak, di awal pernikahan sudah Alhamdulillah. Sudah dikasih. Jadi di, apa namanya. Anak nikah bulan Juni. Terus, 3 bulan, 4 bulan kemudian ternyata positif. Istri itu. Padahal waktu itu, mertua bilang, kalau bisa tahan dulu ya, katanya. Karena lagi kuliah semester 3 cuy. Istri aneh ke dokterannya. Istri 20 tahun soalnya waktu itu. 20 tahun. Tapi Allah ngasih kan. Rizki. Jadi Allah ngasih dengan tidak disangka-sangka. Yaudah, kita syukurin Alhamdulillah. Tapi ekonomi aneh saat itu nggak terlalu bagus. Maksudnya, ya harus berjuang gitu. Dari bawah banget. Dari bawah banget harus jualan. Apa namanya, di mobil itu aneh bawa. Kalau dulu lagi rame-rame nya Maici. Maici. Keripik, keripik. Aneh bawa tuh. Dari Bandung. Sempat jeng-jeng kalau juga. Enggak, kalau aneh bukan Maici-nya. Jadi di Bandung itu ada satu tempat di daerah Cimahi. Yang satu kampung itu. Dia home industry, keripik-keripik semua. Dan itu lebih murah. Kalau Maici kan satu gitunya mahal banget cuy. Ada sampai 30-50 kalau aneh. Segede gitu percis, cuma 5 ribu. Dijual 15 ribu. Makanya jualan gitu. Iya. Tiga kali lipat, untungnya kan. Jadi aneh, kebetulan istri kan lagi kuliah di kedokteran di Semarang. Aneh bawa satu karung ke Semarang pakai bis waktu itu. Terus kita jualannya di bagasi mobil. Dibuka di fakultas kedokteran. Kan anak-anak tajir semua kedokteran kan. Dibuka tuh. Kemudian akhirnya Alhamdulillah. Jadi harus berjuang dulu. Masing-masing itu ada ujian. Ada ujian yang kemudian anak. Ada ujian ekonomi. Dan kita harus bisa mensyukuri semuanya gitu. Kalau mensyukuri, maka Allah akan tambah lagi kenikmatannya. Tapi kalau kita tidak pandai untuk mensyukuri yang Allah kasihkan. Pasti Allah akan memberikan yang ujian yang sama. Kalau kita belum lulus di ujian tersebut. Maka Allah akan kasih lagi ujian itu. Ujian itu dan ujian itu. Jadi kita harus sabar dan juga bersyukur lah kira-kira. Nah anak juga kan katanya bisa menjadi ujian juga dalam rumah tangga. Misalnya kita sudah punya anak. Kasih sayang istri terhadap anak sudah terbagi. Nah itu gimana ngetesnya itu kan? Itulah pandai-pandai kita. Terus kedewasaan kita. Malah memang benar ya. Bahwa Allah itu memberikan sesuatu ujian itu. Bahkan sampai kepada anak ya. Bahwa anak kita. Sahwat kepada anak. Maksudnya itu merasa memiliki gitu. Sahwat kepada istri. Merasa ingin terus dilayani gitu bro. Iya kan? Kalau misalnya egoisnya tinggi cuy. Dia itu pengen benar semuanya dilayani gitu. Tapi gak begitu. Harusnya kita bisa memahami. Makanya saya sering bilang sama istri saya. Di awal-awal pernikahan. Kita itu jangan terlalu banyak. Tech. Kan ada tech and give. Jangan berpikir tech. Tetapi give, 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 dan give. Tech itu adalah buah dari give tersebut. Jadi kita mendapatkan sesuatu itu adalah buah dari give. Makanya saya mengajarkan kepada diri saya sama istri itu. Bunda. Bunda kalau misalnya dalam rumah tangga. Yuk bareng-bareng berpikirnya adalah give, give, give. Apa yang sudah saya berikan. Sama saya juga. Apa yang sudah saya berikan buat istri saya. Apa yang sudah saya maksimalkan. Untuk istri dan anak saya di rumah tangga gitu. Jangan sampai. Lu udah ngapain buat gue. Gak gitu. Pemikirannya. Tapi dibalik gitu. Kalau udah kayak gitu. Freakrasinya asik tuh bro. Jadi istri merasa memahami gitu ya. Saya harus berusaha untuk memahami suami. Saya sama. Saya harus berusaha untuk memahami istri gitu. Terus saling memahami. Kalau dulu misalnya. Saya kan termasuk orang yang senang main. Ketika misalnya penat. Main game. PS kalau saya. PS. PS main bola gitu ya. Kalau penat banget. Sudah sibuk. Saya main game. Dulu itu. Abi main game. Ini urusin. Gitu kan. Tapi kalau sekarang enggak ci. Jadi main game. Istri saya datang. Bawa kopi. Bawa cemilan. Udah. Ngobrol bareng di situ. Ngobrol. Saya sama main. Istri saya ngobrol. Padahal kalau dulu. Ayo sisain waktu dong. Pengen ngobrol berdua. Dulu kan. Kalau sekarang enggak. Dia mau memahami. Sama. Misalnya kalau istri saya pengen. Ada waktu misalnya. Bi. Aku. Ini ya. Rehat dulu sebentar. Mau nonton Korea. Misalnya. Cewek sekarang itu. Aduh susah banget. Yaudah lah. Yang penting. Kadang aku juga. Yang penting bermanfaat gitu. Tidak ada yang maksiat di situ. Kemudian aku kadang duduk di situ. Kemudian. Ya memahami lah. Saling memahami gitu. Jadi kalau udah kayak gitu kan enak. Jadi kalau. Kalau berfikirannya. Tek. Yaudah lu bakal ribut terus. Sama pasangan kamu. Tapi kalau berusaha untuk gift. Itu nikmat. Insya Allah. Begitu. Nah dalam rumah tangga itu. Harus sefrekuensi atau. Enggak harus itu. Kan. Kalau. Kalau menurut Ana gini ya. Ada kan orang yang mengatakan. Kalau bisa tuh ya. Nikah sama yang sekufu gitu ya. Iya. Itu sebenarnya penting. Tetapi. Bisa dipelajari. Maksudnya. Terus bisa di upgrade. Itu semua aja. Ada orang yang bertanya begini loh. Dia. Kok nikah. Sama mantan preman. Padahal dia soleha. Sekufu gak. Kalau kasat mata kita sekufu. Tidak sekufu maaf. Tapi kasat mata. Eh tapi dalam pandangan Allah. Sekufu itu. Kenapa? Karena Allah. Sedang mengirim si istrinya. Untuk memperbaiki kehidupan agama si suaminya. Begitu. Nah. Permasalahannya. Banyak diantara anak-anak muda. Yang pengen menikah itu ya. Permasalahannya. Dia terlalu fokus kepada satu titik. Gue pengen sama dia. Karena gue tergila-gila gitu. Iya. Jadi. Di sisi yang lain juga si. Cewek atau cowok yang pengen nikah tuh. Kadang baper. Gue layak gak sih buat dia gitu loh. Sampai akhirnya dia tuh bener-bener. Gak makan, gak minum. Gara-gara gue layak gak sih gitu ya. Harusnya. Berfikir itu bukan pada satu titik. Dan fokus disitu. Harusnya berfikirnya itu. Dia lebih sibuk memantaskan diri. Jangan sibuk memikirkan dia gitu. Tetapi dia sibuk untuk memantaskan diri. Kalau sibuk memantaskan diri. Memperbaiki diri. Dan mendekatkan diri sama Allah SWT. Maka biarkan Allah yang memantaskan dia. Berjodoh dengan yang lebih baik. Dan mendekatkan jodohnya yang lebih baik gitu cuy. Tapi kalau dia fokus. Gue pengen sama dia. Padahal kata Allah. Gila sih lo. Lo sebenarnya udah disiapin nih. Ini si B yang lebih baik daripada si itu. Cantik lebih daripada si itu gitu ya. Lebih Hafizoh misalnya. Lebih soleha gitu ya. Tapi lo paksa disini sih. Fokus disini sih sebenarnya. Tapi kalau lo fokusnya pada memperbaiki diri. Gue kasih ini yang lebih gitu. Ya kebanyakan diantara anak-anak muda tuh. Kekeh gitu loh. Jadi karena udah suka. Jadi gak rasional lagi gitu. Iman gak dipakai lagi. Lagi nasihat guru udah gak pada dipakai lagi gitu. Nah terkadang juga banyak yang mengatakan bahwa ya. Kalau kita gak se-frekuensi nih. Sekufu gitu ya. Se-frekuensi. Nah mas dalam pertemanan juga kan. Agak susah kalau kita gak se-frekuensi. Nah bagaimana kalau misalnya kita senikah. Sudah nikah. Kita kan akan sehidup semat gitu. Nah misalnya kita sukanya naik gunung. Istri kita sukanya ke pantai. Nah itu gimana tuh menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Nah itu mah justru. Kalau menurut Ana. Istilahnya begini. Bunga. Kalau warnanya kuning semuanya di sebuah taman. Indah ya? Enggak cuy. Tapi kalau ada bunga merah. Pink. Guning. Orange. Disitu. Indah cuy. Tapi kalau satu aja. Gak indah. Kayak misalnya. Justru saling mengisi itu yang lebih indah. Kalau menurut Ana. Kalau sama-sama. Ah. Kesini mulu. Gitu ya. Iya. Sedikit-sedikit sama. Sedikit sama. Tapi kalau misalnya kita. Berusaha untuk memahami istri kita. Oh. Istri kita ternyata suka sama ini. Nyoba hal yang baru. Gitu ya. Nah itulah kemudian. Kita dituntut untuk saling give tadi. Saling memahami. Memberi. 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 Saling memahami. Kalau kita terus ingin sama. Yaudah. Lu gak usah nikah sama. Manusia. Manusia. Itu kan. Mikis sama peri. Yaudah. Sama malaikatnya sekalian. Kan gak ada. Karena kan. Manusia juga. Banyak kekurangan. Jadi kita harus bisa menerima apa yang kemudian menjadi kekurangan pasangan kita. Itu yang paling indah. Nah banyak ya. Saya menyayangkan juga. Kenapa ya. Sekarang banyak yang sampai cerai. Bahkan banyak teman-teman saya yang da'i sekalipun yang kemudian Allah Akbar. Kenapa harus cerai gitu. Saya tuh merasa miris. Karena itu gak lulus ujian gitu. Dia memikirkannya. Bukan pada satu titik dimana dia ingin sakinah dan rohmah itu. Dia hanya satu titik pada mawadah. Kalau sama mawadah yaudah lu akan terjebak di mawadah. Physically doang. Jadi nikmat itu hanya sekedar physically saja. Padahal gak begitu. Itulah kira-kira. Ada lagi permasalahan yang banyak dihadapi oleh pasangan misalnya. Tinggal di rumah mertua ini Kang. Nah terkadang mertua kan ikut campur dengan urusan ini. Merantunya. Nah itu sempat ngalamin juga gak? Dan gimana itu cara menghadapinya? Perumahan mertua indah maksudnya. Ana itu di bulan pertama, sebulan apa dua bulan, langsung minta izin untuk keluar dari rumah mertua. Ngontrak. Padahal istri Ana itu anak seorang direktur rumah sakit. Mertua Ana itu seorang dokter senior, spesialis. Terus, ya beradalah. Tapi Ana ajak untuk ngontrak. Satu petak ini gede, kegedean kayaknya. Ini ruangan ini kegedean. Jadi ruangan itu tuh tempat tidur ada di situ. Ruangan makan ada di situ. Masak juga ada di situ. Tawilet ada di situ juga gitu. Jadi satu banget gitu. Karena ini ajak istri ke sana. Karena harus merasakan betapa kemudian kita harus berjuang. Tapi pernah gak ngalamin? Pernah. Nginep di mertua. Selama satu tahun. Awal-awal. Ceritanya Ana pulang dari Semarang. Udah selesai, kelar istri. Kedokterannya, pundang ke Bandung. Nginep dulu selama hampir satu tahun lah. Di rumah mertua. Karena waktu itu masih perjuangan dari Semarang ke Bandung. Tapi tentu kita harus punya niatan untuk keluar dari rumah orang tua. Supaya bisa berdikari. Kita bisa membangun rumah kita dengan cara kita sendiri. Kira-kira begitu. Nah sekarang sudah 13.55. Kita saatnya iklan. Jangan kemana-mana. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ini ada pertanyaan ini Kang. Sudah ada. Tidak. 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 Kita chingAUtik dari développement dengan kini. Dan juga. Kadenga pang-tidak. Terima kasih. 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 Bahkan sampai di sore yang kabupaten Bandung itu perceraian yang paling banyak itu digugat oleh perempuan. Dan diantaranya ada kasus tentang ini. Terima kasih. 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 Bahwa cowok itu punya potensi itu Jangan sampai Si cewek ini tuh Kemudian melebihi Apa namanya Dari tugas dari seorang suami yang memimpin Jadi ngatur-ngatur Dalam rumah tangga Tapi kalau misalnya perempuan ini Misalnya istri kita lebih tinggi Derajatnya gimana itu Derajat apa? Takwa Ketawa Tetap Sekalipun dia lebih tinggi Pendidikan Hartanya harus tahan Harus tahan Sama suami Selama ada di jalan Allah dan Rasulnya Selama tidak masyarakat Contoh misalnya Anak Anak itu dari kampung cuy Dari kampung Bener-bener dari kampung Bahkan anak bisa kuliah aja Alhamdulillah Nyari uang sendiri Jadi pada waktu SMA aja Anak itu harus Jadi kondektur Jadi pada Sekolah jam 1 selesai Anak jadi kondektur Sampai maghrib Lumayan tuh Jadi kondektur Anak dapat dari kondektur itu Mungkin 5 ribu sehari Pada maghrib sampai isya Itu anak Ngajar-ngaji anak-anak TPA Sebulan itu dibayar 15 ribu Sebulan cuy 15 ribu Pada isya Anak nyuci mobil angkot Satu mobil angkot itu Dapat 5 ribu Anak cuma bisa dapat Dua mobil angkot Waktu itu semalam Dari keluarga kecil banget Dan Ani menikah dengan Perempuan yang Secara Kekayaannya lumayan lah Istri anak SMA aja udah megang mobil Bukan megang doang Tapi bener-bener Kemana-mana bawa mobil Gitu sih Megang mobil Kalau bahasa Kalau bahasanya Gue insekiru banget kan Insekiru banget Gue aduh Siapa sih gue gitu Tapi saya melihatnya Kalau kamu mau taat sama saya Ayo saya mau taruh sama kamu Tapi kalau kamu gak mau taat Gak usah lah Sama Di Adam itu ada dua orang Ray lebih muda daripada istrinya Dan yang kedua Dito lebih muda daripada Anissa Ceribel Tapi mereka taat sama suaminya Itu baru cakep Karena fitrah wanita itu Dipimpin oleh seorang suami Gitu Dan fitrahnya Laki-laki Seorang suami adalah Itu fitrahnya Dan itu yang sudah Tidak bisa diganggu gugat lagi Itu fitrahnya yang sudah diatur Sama Allah SWT Makanya kemudian Ketika seseorang Udah menikah Taatnya itu bukan lagi Seorang istri Taatnya itu bukan kepada orang tuanya lagi Yang pertama Suaminya Suaminya Ceritanya kan ada Ya Dia sudah diwanti-wanti Sama suaminya Pas dia mau keluar Berjuang Si istrinya itu Gak boleh kemana-mana Ada kabar Bahwa Apa namanya Orang tuanya Itu sakit Sampai akhirnya meninggal Gak kemana-mana Gara-gara gak dapat informasi Kalau sekarang udah ada handphone Telepon udah kelar Gitu Itu saking taatnya Sama suaminya Gitu Selama tidak Di dalam kerangka kemaksiatan Begitu Nah Caranya gimana Untuk meredam egois Yang pertama Si seorang laki-laki Itu harus bisa Menjadi Makanya disebut Laki-laki itu bisa Apa ya Disebutnya itu Menaungi Perempuan Dalam artian Naungi itu kan artinya Dia harus bisa Mewadahi Gitu loh Keluh kesahnya istri Artinya Dia dituntut Untuk bisa memahami Walaupun Butuh belajar Dalam rumah tangga itu Saya juga awal-awal Waduh Awal-awal mah Apaan sih lu Gua dulu Gitu lah Merasa gua yang paling Tinggi Dalam derajat Dalam rumah tangga Gitu Tapi lama-kelamaan Harus bisa memahami Nah Perempuan Harus bisa Meyakini fitrahnya Bahwa dia itu Adalah dipimpin Gitu Maka kalau masing-masing Sudah tahu fitrahnya Dia akan saling memahami Dan egoisnya Sudah mulai diturunin Sedikit demi sedikit Gitu Tapi kalau misalnya Masing-masing berdua ini Belajar terus Karena Allah SWT Menuntut ilmu Dan nikahnya Karena lillahi ta'ala Maka insyaallah Frekuensinya adalah Mencari solusi Karena Allah SWT Semoga terjawab ya Dari ini tadi Tangerang Selanjutnya Dari Tulung Agong ini Kang Siap Bolehkah kita sebagai Akhwat atau ikhwan Mendoakan kebaikan Untuk satu sama lain Dalam keadaan Hanya sebatas tahu Tanpa bertemu Salah satu Mempunyai rasa suka Tanpa diketahui Salah satu Dari ikhwan Atau akhwat Ini suka Dalam diam Cinta dalam diam Cinta dalam diam Apakah salah Kita sebagai akhwat Ataupun ikhwan Memiliki rasa Seperti itu Jadi gini Kalau menurut anak Rasa cinta Dan suka Sama seseorang Itu sangat Fitrah banget Kan cinta itu Kalau gak ada cinta Maka Tidak ada Kita Allah menciptakan kita Karena-bara cinta juga Gak mungkin dong Kemudian Allah Menghadirkan manusia Gunung, batu Dan lautan Semua ini Karena gak ada cinta Gak mungkin Karena Allah cinta Makanya cinta itu fitrah Ketika kita suka Sama seseorang Masyikta Labak sabih Gak masalah Silahkan Tetapi Tentu cinta itu Gak usah harus diumbar-umbar juga Makanya ada yang disebut Dengan cinta dalam diam Sudah cukup didoakan saja Tetapi Catatan lagi Jangan sampai Kita itu fokus Kepada satu titik tadi Gue pengen banget Sama dia Sampai akhirnya Doanya juga maksa Ya Allah Aku suka sama dia Ya Allah Boleh Sangat boleh didoakan Si Fulan ya Allah Aku suka banget Sama si Fulan ini ya Allah Pokoknya kalau bisa Aku jodohin sama dia ya Allah Kalau dia ternyata Jodohnya orang lain Singkirkan orang lain Gak boleh kayak gitu Makanya tadi Anak cerita dari awal Bahwa Allah itu sedang Nyiapin yang lebih baik Daripada dia kok Tapi kamu maksa gitu loh Ya udah ambil Kata Allah Nah kalau bisa Kita itu misalnya Berdoanya Minta yang terbaik Ya Allah Kalau dia yang terbaik Deket kan ya Allah Jodohkan dengan aku Tetapi kalau bukan dia Yang terbaik Tolong gantikan Dengan yang lebih baik Daripada itu ya Allah Itu baru cakep tuh Jangan maksa cuy Padahal misalnya gini Oh tuh udah nyiapin Tapi lu maksa sih gitu Ngambil peran Tuhan Iya Makanya jadi Minta yang terbaik Ketika kita misalnya Minta sesuatu Jangan lupa Doa yang kedua Tadi kata Ana Kalau bukan yang terbaik Minta digantikan Dengan yang lebih baik Daripada dia Itu wajib Kalau menurut Ana Jadi Ketika kita cinta Dalam diamnya tuh Bener-bener pasrah Sama Allah Boleh ya boleh Kalau cinta dalam diam Seperti itu Tetapi kalau misalnya Cinta dalam diamnya itu Ke-ke Satu fokus Dalam satu titik doang Itu ke dia Tersiksa hati kita Ketika gak jadi Aduh Ya Allah Kenapa ya Allah Gak jadi sama saya Saya kurang ngapel Ya Allah Gitu kan nantinya Tapi kalau misalnya Kita cintanya ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita pasrahkan Ya udah Mungkin itu Yang terbaik Gitu Bagi dia dan bagi saya Udah kelar Nothing tulus Santuy aja Hidup ini Kalau dinikmati tuh Enak banget Sepasrah itu Makanya Kalau bisa Jangan pernah kita Menyandarkan diri Dan berharap Kepada manusia Karena Ketika kita berharap Sekali saja Kepada manusia Maka tunggu saja Kekecewaannya Namun ketika kita berharap Dan bergantung Hanya kepada Allah Sekalipun Tidak pernah Allah Kecewakan kita Semoga terjawab ya tadi Nah Ada pertanyaan lagi nih Agak-agak banyak pertanyaannya nih kan Tapi kita ajak dulu Untuk gabung Dan infak Di Jadi member juga ya Di SIC SIC itu adalah Semangat Infak Club Jadi teman-teman semuanya Bisa infak Di Disini Terus bisa jadi member Juga disini Banyak banget Ada free e-book Free e-book Ada kajian eksklusif Dari beberapa ustadz Narasumber yang bagus-bagus Insyaallah ya Banyak dapat manfaat Dapat barokah Dapat pahala juga Karena bisa berinfak disini Insyaallah Amin Nah Pertanyaan selanjutnya kan Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Kayaknya kan Dia curhat ini kayaknya Curcol ya Curhat colongan Saya hamba Allah dari Tangerang Dia tidak mau menyebut demanya Takut ketahun Tapi kalau telepon ada sih Kalau telepon ada sih Bagaimana cara menyikapi Jika calon pasangan Laki-laki anak bungsu Meminta keseriusan Untuk bisa mengurus orang tuanya Sebentar sebentar Bagaimana cara menyikapi Jika calon pasangan Dia laki-laki Enak bungsu Siapa yang calon pasangan tuh Si calon pasangannya anak bungsu nih Iya laki-laki anak bungsu Meminta keseriusan Untuk bisa mengurus orang tuanya Oke Ketika menikah nanti Jadi perempuannya harus tinggal di rumah mertua Oke Sampai selamanya Sampai selamanya lagi Oke Karena faktor umur orang tuanya Yang sudah usia Dan laki-laki tersebut Anak bungsu Oke Jadi tidak bisa ditinggal Oke Sedangkan kita perempuan Kepingin berumah tangga Berdoa saja Nah itu yang tadi Oke Tidak ikut dengan mertua Bagaimana solusinya kan Baik Baik teman-teman semuanya Ini adalah win-win solution Kalau menurut Anak Yang pertama Kita pisahkan dulu Yang pertama adalah Satu permasalahan Ada syarat dari calon kita Untuk bareng sama mertua kita An Iya Jadi lu kalau misalnya mau nikah Sama gua Syaratnya adalah ini Silahkan Sekarang pertanyaan adalah Kamu siap apa enggak Kalau siap Bismillah Gitu kan Nah Kita juga bisa pertimbangkan Artinya sebelum memutuskan Kesiapan itu Kita bisa pertimbangkan Pertimbangannya apa Yang pertama Aduh Iya juga ya Mertua saya cuma satu lagi Iya kan Misalnya udah meninggal satu Kan bukan suami istri kan Jadi si calon mertuanya itu Cuman Jadi Kok cuma satu Maksudnya Maksudnya Jadi tinggal pilih yang mana Parah banget Saya disalah tangkap Jadi calon mertuanya Tinggal sebelah maksudnya Gak lengkap gitu Jadi Tinggal ibunya doang gitu Sedangkan Aduh Kakak-kakaknya udah pada keluar kota Masa iya kalau misalnya mau ditinggalin begitu aja Gitu kan Kalau ditinggalin begitu aja kan Kasian Ditambah udah Udah agak Sepuh juga Niatkan disitu Kamu Takzim Takrin Birul walidein Kepada orang tuanya Karena Orang tua dia Adalah orang tua kita Kelak Ketika sudah menikah Tidak ada lagi Dia adalah orang tua dia Dan Orang tuaku adalah orang tuaku Enggak Yang namanya Sudah menjadi kita Artinya Mertua kita adalah orang tua kita Ayahnya dia Adalah ayahku juga Jadi sudah masuk ke dalam satu Kalau sudah menjadi kita Kalau tadinya kan Kamu sama aku Tetapi kalau sudah menjadi kita Itu semuanya adalah Barang-barang Termasuk orang tua kita Artinya Kalau misalnya sudah Seperti ini Kondisinya beda lagi tuh Ya Beda lagi dalam artian Ya udah beda lagi nih Jadi Kalau kamu sudah siap Dengan kondisi ini Ya bismillah Tetapi kalau kamu mau Misalnya tidak siap Harus dicarikan solusi ini Kamu siap gak misalnya Kamu tega gak misalnya Mertua kamu yang tinggal satu Tinggal sebelah ini Di kepatnya jempoin Iya kan Tega gak Atau misalnya kecuali Ada solusi Yang kemudian Ternyata masih ada keluarga Yang bisa Barang sama mertua kamu Misalnya Ada Ada temen Yang dia itu Tadinya masih sama mertua Rumahnya gede Tinggal satu Ayahnya itu udah meninggal Jadi tinggal ibunya doang Kan Yaudah akhirnya Dia berdamai dengan kondisi Dan dia juga Ta'zim Takrim Biar bulu wakilnya Kepada orang tuanya Malah ini Orang tuanya itu Orang tua yang cewek Akhirnya si temen saya Yang cowok ini itu Karena udah nikah Yaudah tinggal disini Karena kan Kasian sendirian Yaudah Tapi ternyata Setelah diskusi 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 Pengen Apa namanya Berumah tangga Di luar Keluar dari rumah Mertua Boleh Boleh Tapi Tetap Siapkan dulu Solusi Ternyata solusinya Si ibunya ini Ternyata Datang Didatangkan keluarga Dari kampung Untuk menjaga dia Boleh Boleh banget Nanti dia ada agenda Setiap seminggu sekali Sepekan sekali Kesitu Nginap disitu Masih bisa Mekcek gitu Gak jauh-jauh Boleh Semuanya itu pasti ada solusi Bo Gitu Nah kadang Kita itu udah Berpikir negatif duluan Sebelum kita Apa namanya Sebelum kita Melaksanakan sesuatu Makanya akhirnya Ini gak jadi-jadi Istilahnya gini deh Dalam rumah tangga Atau dalam Mau menuju kepernikahan Istilahnya gini Antum tadi siapa namanya Ihwal 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 misalnya Mau ke kampus Ke kampus jam 9 Pagi Jam 9 pagi nih Ke kampus Ihwal udah prepare Dari jam 7 dong Waduh Jam 7 Udah dateng ke halte bis dong Wah Dia orangnya peteladan banget Kemudian pas dateng Mobil bis damri nih Bis damri Dateng bis Bis damri Cakep nih bis damrinya Baru keluarannya terbaru AC Nyaman banget Tapi penuh Wal Aduh Jam 7 Penuh Udah biarin lah Nunggu aja nanti Oke lanjut kan Dateng lagi tuh Bis damri Jelek Gak ada AC Kosong Aduh jelek Sikat lagi tuh Gak jadi tuh Gak jadi tuh Dateng lagi AC Tapi Apa namanya Jelek Gak mau lagi tuh Akhirnya Last minute Sekitar jam 9 kurang 15 Pada perjalanan Udah Perjalanan ke kampus 30 menit Udah jam 9 kurang 15 Udah mah jelek Gak ada AC nya Penuh lagi Akhirnya yaudah Ya gak ada aja dah Naik Jangan kayak gitu cuy Kalau menurut Ana Dalam ta'aruf itu Lu jangan sedikit-sedikit Langsung nolak Sedikit-sedikit nolak Dari murobi Coba deh Terima dulu Pelajari dulu Gitu Jangan ngeliat dari Coba liat fotonya Oh enggak Udah Jangan gitu dulu Harusnya lu pelajari dulu Bahkan Yaudah Ketemuin dulu Ketemuin Taruf itu Tidak harus dari sifi Langsung jadi nikah Enggak Ketemu dulu Antara ikhwan sama akhwat Ada didampingi mahrumnya Murobi Atau guru ngajinya Atau bahkan keluarganya Boleh tuh Ngobrol disitu Ternyata Mungkin bisa jadi Dari fisik Dia itu Kelihatan dari Kamera Mungkin bisa jadi jelek Misalnya Misalnya Bukan ini ya Dalam Tanda positif Ah kayaknya enggak nih Enggak gawa banget Dari wajahnya gitu Enggak ada filternya Misalnya Enggak pakai filter Kalau sekarang kan udah 3500 3600 kan sekarang Udah bagus Nah Kalau Kalau menurut Ana Itu coba aja dulu Selatuh rahim Ketika selatuh rahim Kita kan bisa melihat Wah ternyata Masuk nih dalam kriteria Dari foto Enggak jauh ternyata Dan bahkan bisa jadi Saya juga ada kecenderungan Tidak hanya selalu dari fisik Ada sikap dari berbicara Ketika dia menjawab Permasalahan Permasalahan Nanti kan ketika Di nikah itu Banyak misalnya Ada tadi pertanyaan Ketika di sifik Dengan yang fakta Itu beda misalnya Disitulah kemudian Di ta'ruf itu Dia ketemu Ketika ketemu Permasalahan itu Diumumin Ditanya semuanya Misalnya Iwal mau nanya Ke Ahwat Tentang apapun Harus dijawab disitu Gimana cara menjawabnya Dan seperti apa Itu ketahuan disitu Murobinya kan tau Kenapa kemudian Sangat minimalis banget Untuk fact Dalam peta'ruf Karena ada murobi disitu Guru ngajinya Dia tau nih Dianya seperti apa Bagaimana Begitu Nah jadi Kalau menurut anak Ikhtiarin aja dulu Dalam rumah tangga juga gitu Ketika sudah berumah tangga Yaudah Jalanin aja dulu Jangan sedikit-sedikit Gak mau Sedikit-sedikit Gak mau Naik aja dulu Kayak tadi Misalnya bis damri yang pertama Dia naik Pertama Dia AC nih Udah AC Bagus Cuman full kan Naik aja dulu Mungkin awal-awal Dia akan Lelah Capek karena berdiri Tapi di jalan Ada yang turun cuy Nanti di jalan juga Udah mulai nyaman gitu Mungkin bisa jadi Belum bisa Duduk Tapi udah mulai nyaman Tidak berdesak-desakan Terus turun lagi Baru bisa duduk Tapi di tengah jalan Mungkin bisa jadi Kita juga harus merelakan Untuk berdiri lagi Karena ada orang tua Yang menaik Dan kita harus merelakan Itulah rumah tangga Gitu ya Bukan berarti Kita tuh harus mulus Terus Ya kita harus coba Untuk lakukan dulu Cari solusi Kemudian Kemudian Berdamai dengan Kondisi yang ada Insya Allah pasti selalu ada Solusi Kalau memang niatnya Karena Allah Masya Allah Ya semoga yang tadi Yang tadi yang tidak disebutkan Namanya terjawab pertanyaannya Amin Nah tiba-tiba kita di akhir acara Kang Mungkin bisa dikasih kesimpulan Dari Sharing Apa ya kesimpulannya Ini aja deh Ini yang ingin cerita Ceritanya gini Dalam sebuah perjalanan Pakai mobil nih Dalam sebuah perjalanan Perjalanan cukup jauh nih Dan rumah tangga ini Perjalanannya jauh Di pertengahan jalan Kemudian Awalnya kita sudah nyaman banget Nggak ada halangan Ternyata di tengah jalan Kita harus bisa melewati Mobil truk Yang besar Ya Ternyata Ketika mobil truk itu ada Kita harus sesekali ngelihat Ke kaca spion Di belakang kita kan Ada mobil lagi Nggak di belakang kita Tapi kita juga harus Nelihat ke depan Khawatir ketika kita Mau nyalip si mobil itu Kalau ada mobil di depan Tabrakan kan Kita harus bisa melihat Kondisi yang ada Kadang Kalau kondisinya bagus Mobil besar Bisa gampang untuk dilalui Tapi kadang juga Mobilnya Sebenarnya lebih kecil dari kita Kita kebetulan pakai mini bus Mini bus misalnya Lalu di depan kita sedan Sebenarnya kecil Tetapi tidak bisa dilalui Dengan cepat Kenapa? Karena banyak rintangannya Disitulah kita harus sabar Kadang kita harus ngajak rem Pindahin gigi Terus neleng Kita harus ngecek lagi Ke belakang Itulah rumah tangga Teman-teman semuanya Ada kalanya Permasalahannya kecil Tetapi sulit Untuk dilalui Kita harus sabar disitu Kadang kita harus ngerem Suami yang harus ngerem Kadang Istrinya yang kemudian Harus ngasih tahu Jadi istri kita di sebelah kita Harus ngasih tahu Itulah rumah tangga Itulah rumah tangga Ketika misalnya sudah dilalui Yang kecil itu Di depan ternyata ada lagi permasalahan Apa? Mobil besar Mobil truk misalnya Gede Kontainer Tapi ternyata Tidak ada halangannya Gampang Bisa jadi begitu Atas baliknya Mobil kecil gampang Dilalui Mobil besar Susah dilalui Atau bahkan kadang kita juga harus Kena macet-macetan Dan ketika sudah Kita lampaui Permasalahan dan kesulitan itu Belum tentu Di depan itu Terus-terusan akan Apa namanya Dengan gampangnya kita nancap Gas Enggak Bisa jadi di depan Akan ada lagi Kemacetan Dan rintangan-rintangan yang lain Itulah rumah tangga Jadi nikmatin aja perjalanannya Kalau kamu misalnya dalam perjalanan panjang Ya nikmatin aja perjalanannya Gitu Supaya apa? Insya Allah Sampai ketujuannya Yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Bersama sekeluaranya Insya Allah Amin Nah demikianlah Kajian rutin kita Di semangat infaklub Jangan lupa Saksikan Dan registrasi Setiap Hari Rabu Jadi kajiannya Setiap hari Rabu Mudah-mudahan Apa yang kita Obrolin tadi Dapat Dapat mengambil perajaran Dan ada manfaatnya Barakallahu Liwalikum fil quranil azim Wanafa'ni wa iya'kum bima fihi Min al-ayati wa zikri lakim Wa taqabbal Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih